Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, agar dapat segera keluar dari situasi pandemi, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk ikut mensukseskan dan menjalani program vaksinasi COVID-19. Namun, hingga kini program ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Program vaksinasi COVID-19 massal untuk membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity dipilih pemerintah agar bisa segera keluar dari situasi pandemi, dan masyarakat diwajibkan untuk mengikuti program tersebut. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, program vaksinasi COVID-19 sedang berlansung bagi para petugas pelayanan publik, di mana sebelumnya pemberian vaksinasi telah dilakukan terhadap para tenaga kesehatan yang ada. Program vaksinasi yang diberikan secara gratis ini nantinya juga akan dilakukan dengan menyasar masyarakat umum. Respon beragam disampaikan masyarakat terhadap pemberian vaksinisasi, yang telah mendapat sertifikat halal dari MUI dan izin penggunaan dari BIPOM. Dari sejumlah masyarakat yang ditemui, beberapa di antaranya mengatakan siap mengikuti program vaksinasi COVID-19 demi kebaikan bersama. Mereka juga siap menjalani vaksinasi selama itu gratis. Vaksinasi siap aja demi kebaikan kita kan, iya, gak mungkin orang kan, mau aja. Kalau vaksin bayar gimana Bu? Kalau bayar gak mampu aku, gak punya duit. Tapi kalau gratis? Gratis ya siap aja. Kalau itu memang diwajibkan, kalau itu untuk kesehatan, gak apa-apa. Berarti itu bersedia? Bersedia, kalau itu gak masalah bagi kesehatan. Ada yang bilang, ada yang mengganggu kesehatan. Ada yang bilang itu tidak baik. Kadang-kadang ya mendengar-dengar dari yang lain. Tapi kalau urun bilang kalau untuk kesehatan, gak apa-apa. Bersedia aja dulu. Insya Allah bersedia. Kalau bisa gratis, walaupun apa situasi seperti ini. Minta yang gratis, kalaunya ada. Namun demikian, ada juga masyarakat yang masih meragukan pemberian vaksinasi COVID-19 tersebut. Ia khawatir pemberian vaksinasi justru berdampak buruk pada kesehatannya. Kalau vaksin aman, gak apa-apa. Kalau vaksin aman. Tapi kita kan gak tahu. Kalau kita sebagai masyarakat kan masih punya anak-anak sekolah, masih keperluan banyak lah misalnya. Kalau nanti misalnya ada keluhan asma, lemah lambung, ya kan? Itu nanti jadikan dampak kan merasa beratan aku. Ya kan? Kalau vaksin aku terus terang meragukan. Masalahnya belum ada penjelasan yang lebih lengkap gitu. Meski pro dan kontra vaksinasi masih terjadi, namun yang jelas masyarakat mengharapkan agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Sehingga mereka dapat kembali beraktifitas seperti sedia kalah sebelum pandemi COVID-19 melanda. Dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, AI News melaporkan.